Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT berhasil mengunduh data kotak hitam atau black box dari pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di perairan Seribu. Data dari kotak hitam itu pun kini sedang dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui penyebab keselakaan. Menurut KNKT ada 330 parameter yang ada di dalam kotak hitam dan semuanya dalam kondisi baik. Dikutip dari Kompas TV, Ketua KNKT Surian Tojahyo menuturkan, sebelum proses pengunduhan data diperlukan treatment khusus yang harus dilakukan pada black box FDR tersebut. Saat ini KNKT masih menunggu CVR atau Cockpit Voice Recorder oleh tim gabungan. CVR merupakan salah satu bagian penting kotak hitam lain yang digunakan untuk proses investigasi lebih lanjut. Black box diketahui ditemukan dan berhasil diangkat oleh dua penyelamsar gabungan pada selasa 12 Januari 2021 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Black box pesawat merupakan istilah populer dalam industri penerbangan yang merujuk pada komponen perekam data elektronik. Saat pesawat terbang, FDR terus merekam beragam data tentang semua aspek pesawat, sementara CVR merekam percakapan dalam dat penerbangan dan suara lain seperti transmisi radio serta alarm otomatis. Baiklah, demikian tadi kami sampaikan proses pengunduhan data dari flight data recorder Sriwijaya SG-182 di mana KNKD telah menerima crash survivable memory unit atau CSNU yaitu bagian dari black box yang tahan banting sampai tahan benturan sampai dengan 250G dan tahan suhu sampai dengan 1000 derajat selama satu jam. Kemudian proses diawali dengan mengambil atau mengeluarkan memory unit tersebut dan kemudian dibersihkan dari kotoran, utamanya dari garam karena unit ini pernah terendam di laut. Dibersihkan menggunakan air suling dan kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dengan alkohol. Setelah dibersihkan, dilanjutkan dengan proses pengeringan yaitu menggunakan oven khusus selama 8 jam dan selanjutnya setelah kering akan dilanjutkan dengan pengunduhan data yaitu menghubungkan memory unit ini dengan unit flight data recorder yang masih bagus untuk diunduh datanya. Ini sama dengan kita mengunduh data dari suatu memory card atau dari suatu CD digunakan atau menggunakan player yang masih bagus. Proses pengunduhan datanya sendiri diperkirakan memakan waktu 2 jam apabila semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Jadi demikian kami sampaikan untuk proses pengunduhan data dari flight data recorder. Terima kasih. Demikian Tribun News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!